Pembalap Mano Racing Meski sempat mengalami masalah pada mobil balapnya, Rio Haryanto berhasil menebus sesi tes kedua hari pertama dengan catatan waktu yang cukup baik. Pembalap Mano Racing asal Indonesia itu berhasil menyelesaikan 45 putaran dengan catatan waktu terbaik 1 menit 27,625 detik. Perolehan waktu tersebut sekaligus menjadi catatan waktu terbaik yang pernah diraih Rio Haryanto selama bergabung dan memulai sesi tes pramusim Formula 1 2016. Dari siaran peresmi Mano Racing mengatakan bahwa akibat kebocoran oli pada mobil timnya sempat dirugikan masalah waktu. Namun begitu daverian sebagai direktur tim Mano Racing cukup senang dengan perkembangan Rio setelah melakukan tes sore hari. Kami mengalami masalah dengan kebocoran oli yang mengganggu program kami. Kebocoran sebenarnya sederhana, tapi letaknya yang sulit dijangkau membuat perbaikan memakan waktu sedikit lama. Ujarian dalam siaran pesnya, MRT05 berhasil kembali berlaga di sirkuit de Barcelona Katalunya setelah diperbaiki. Rio pun merespon latihan dengan hasil yang baik. Ketenangan Rio dan fokusnya berkontribusi pada hasil yang baik di sisa waktu latihan. Meski gagal mencatat jarak putaran yang berharga, tapi kami berada di posisi yang baik untuk memulai tes pekan ini. Ujarnya, Rio sendiri mengganggu hasil tes kedua di pekan ini cukup baik setelah MRT05 selesai diperbaiki oleh pada mekaniknya. Ia sempat menjalankan program utama untuk mencoba prosedur kontrol, termasuk latihan saat start. Sore hari hasilnya positif. Saya bisa membuat catatan waktu yang gagal sebelumnya karena masalah pada mobil. Tes pramusim berlangsung cukup singkat, jadi tiap putaran akan sangat penting. Kata Rio dalam siaran Permanor Rising. Pebalap Indonesia pertama yang bisa berlaga di Formula 1 ini pun masih memiliki jatah satu hari lagi untuk pengetesan sebelum Inanti berlaga di Australia. Tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi kapan Rio akan kembali menjajal MRT05-nya. Dengan satu hari lagi pengetesan untuk fokus simulasi balap dan persiapan kualifikasi. Kepercayaan diri saya dengan mobil dan tim terus berkembang. Ucap pemuda asal Solo, Jawa Tengah.